Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku akan membuat bolu gulung ekonomis Rasanya enak banget, lembut, super moist, pori-porinya juga halus Ini enak banget, dijadikan cemilan, ide jualan, untuk sajian arisan ataupun suguhan tamu Yuk langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, aku akan dalahkan dulu margarin sebanyak 90 gram Dengan cara ditim seperti ini atau dengan cara double boil Diaduk-aduk sampai margarinnya meleleh sekitar 70-80% Jangan sampai semuanya meleleh Kalau masih ada gumpalan-gumpalan seperti ini, matikan aja api kompornya Kemudian diaduk sampai semuanya meleleh dan biarkan hingga dingin Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur ayam Ini aku pakai yang ukuran besar Lalu tambahkan 70 gram gula pasir Tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram Tepung maizena sebanyak 10 gram Tambahkan susu bubuk sebanyak 10 gram Dan vanili bubuk sebanyak 1.4 sendok teh Tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh Bisa diganti ovalet atau TBM juga Nah, kemudian semua bahan ini akan dikocok secara bersamaan Atau dengan metode all-in-one Dikocok kurang lebih selama 7-10 menit Dengan kecepatan bertahap Langkah pertama, nyalakan dulu kecepatan yang paling rendah Kemudian dinaikkan secara bertahap sampai ke kecepatan paling tinggi Kocok adonannya sampai benar-benar kental dan berjejak seperti ini ya Kalau sudah bisa dimatikan hand mixernya Lalu tambahkan ke bahan berikutnya Tambahkan margarin yang sudah dilelehkan Dan margarin ini sudah dalam keadaan dingin Kemudian diaduk sebentar menggunakan mixer Kurang lebih 1 menit Asal tercampur saja Jangan terlalu lama mencampurnya Supaya bolunya tidak bantat Karena adonan yang terlalu lama dicampur itu bakalan turun Kemudian semua bahan ini kita aduk kembali Menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada endapan margarin di dasar wadah Gunanya supaya adonan nanti mengembang dengan sempurna Dan hasil bolunya tidak bantat Perhatikan konsistensinya Adonan tidak kental dan juga tidak encer Sisihkan dulu sedikit adonan Kemudian beri pasta coklat Dan diaduk-aduk saja sampai tercampur rata Untuk adonan yang rasa coklat ini Akan digunakan untuk menghias bagian atasnya ya Atau untuk membuat motif Nah ini sudah aku siapkan loyang Ukuran 22 x 22 cm Sudah dialasi dengan baking paper Dan bagian bawahnya diolesi dengan sedikit margarin Untuk bagian sampingnya tidak perlu diolesi margarin ya Kemudian langsung saja kita tuangkan semua adonan yang berwarna putih Kedalam loyang Dan ini dihabiskan saja semuanya Pastikan tidak ada yang tersisa ya Tinggal dirapikan saja Sampai adonannya merata ke seluruh loyangnya Adonan ini juga bisa dihentak-hentakan dulu Supaya udara yang terjebak bisa keluar Nah kalau sudah tinggal letakkan saja adonan yang rasa coklat di bagian atasnya Ini boleh bebas ya Mau membentuk motifnya seperti apa Kalau di sini aku mau bentuk motif marmer Jadi diletakkan saja seperti ini Kemudian aku gunakan sumpit untuk membentuk motifnya Dengan cara ditarik kemudian diputar saja seperti ini Jadi bikin motifnya ini boleh banget sesuai selera kalian Hentak-hentakan lagi adonannya beberapa kali Nah kalau sudah adonan ini sudah siap untuk kita panggang Oven sudah aku panaskan sebelumnya ya Di suhu 200 derajat selama 10 menit Kemudian untuk apinya ini gunakan api atas bawah Letakkan di rak bagian tengah Panggang selama 20 menit sampai matang Atau disesuaikan saja dengan oven kalian masing-masing Kalau sudah matang tinggal dikeluarkan saja dari dalam oven Adonan yang masih panas ini dibiarkan dulu beberapa saat sampai uap panasnya hilang Baru kemudian kita keluarkan dari loyang Nah disini aku pakai baking paper seperti ini Kemudian kita balik saja secara perlahan ya Nah kira-kira seperti ini ya Ini bisa dirapikan dulu supaya bolu gulungnya itu pas berada di bagian tengah Supaya nanti gampang buat digulung Kalau sudah lepaskan Ini yang masih ada baking papernya bisa dilepaskan terlebih dahulu ya Untuk selai atau isiannya disini aku pakai selai nanas Boleh juga diganti dengan selai stroberi, selai coklat Boleh banget sesuai selera kalian Tinggal selainya ini diratakan saja ke seluruh bagian dalam bolu gulungnya seperti ini Kemudian kita gulung Untuk cara menggulungnya teman-teman bisa lihat di video ya Ini bagian ujungnya ditarik sedikit kemudian agak ditekan Ditekuk supaya hasil gulungannya itu bulat atau jadi bagus ya Kemudian tinggal ditarik saja ke depan seperti ini Sambil bagian pinggirnya ditekan-tekan Nah ini sudah jadi gulungannya Untuk bolu yang lebih padat bisa gunakan alat seperti scraper ini Tinggal ditekan-tekan saja perlahan Supaya hasil bolunya itu lebih padat dan lebih menempel dengan selai nanasnya Kalau sudah ini kita biarkan dulu beberapa saat ya Sampai benar-benar dingin Baru nanti akan kita buka dari baking papernya Nah ini dia hasilnya Bolu gulung yang sudah set Ini sudah dingin Sudah menempel dengan selai nanasnya Jadi bisa langsung dipotong-potong saja Kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa setelah dipotong Nah ini dia hasilnya Bagian dalamnya bagus banget Pori-porinya halus hampir tidak ada ya Ini bagus banget Tampilannya juga menarik Walaupun ekonomis Cuma pakai tiga telur Hasil bolu gulungnya ini Lembut banget Moise dan juga rasanya enak Ini enak banget Dijadikan cemilan untuk ngeteh ataupun ngopi Untuk sajian arisan Untuk isian snack box Ide jualan Ataupun suguhan tamu ya Ini benar-benar empuk banget Menul-menul Teman-teman bisa lihat Ini saat dibelah Juga kelihatan lembut banget ya Untuk manisnya ini pas banget Apalagi pakai selai nanas Kesukaan aku Jadi rasanya itu enak Ada manis, asem, seger Nah boleh selainnya diganti Sesuai selera kalian ya Ini enak banget Beneran deh Nggak bohong Walaupun kulitnya ini kecoklatan Ini nggak keras sama sekali ya Ini moist dan lembut banget Pokoknya kalian wajib banget Bikin bolu gulung pakai resep ekonomis ini Terima kasih udah nonton videoku sampai selesai Semoga kalian suka Dan semoga resep kali ini bermanfaat ya Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum Selamat mencoba di rumah